Intro Raymond Westerling mungkin jadi nama yang asing bagi sebagian masyarakat kita saat ini namun siapa sangka jika pada tahun 1946 Westerling justru sangat dikenal bukan hanya di kalangan warga militer Belanda namun juga rakyat Indonesia khususnya masyarakat Sulawesi namun melejitnya nama Westerling bukan karena ia telah membantu Indonesia melainkan karena kekejamannya yang telah membantai ribuan masyarakat Sulawesi yang kemudian dikenal dengan nama pembantaian Westerling pada awal kemerdekaan Belanda hanya mengakui Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah Indonesia pengakuan itu tertulis dalam perjanjian Linggarjati namun beberapa daerah di luar Jawa dan Sumatera masih melakukan perlawanan terhadap Belanda dan yang memiliki perlawanan paling kuat adalah masyarakat Sulawesi Selatan pada tanggal 15 November 1946 Westerling membentuk pasukan khusus dan kemudian mendirikan markas di Makassar namun mereka tidak langsung bergerak melainkan mengumpulkan informasi dan melacak keberadaan para pejuang dengan bantuan para penghianat hingga pada tanggal 5 Desember 1946 Westerling bersama pasukannya menyusun strategi untuk menumpas para pejuang dengan bantuan seorang kepala desa setempat Westerling pun kemudian berhasil mengidentifikasi 35 orang yang dianggap sebagai pejuang kemerdekaan dan kemudian mengeksekusi mati mereka di depan warga desa untuk memberikan efek jerah pada siapa saja yang berani memberontak pada pemerintahan Belanda saat itu pada awal kemunculannya film ini langsung menyulut pro dan kontra dari berbagai kalangan pasalnya ini adalah film pertama Belanda yang secara gamblang menyorot kekejaman negeri kincir angin selama perang kemerdekaan Indonesia film besutan Jim Taihutu yang rilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang pergulatan batin seorang prajurit muda yang bernama Johan de Vries yang sangat mengagumi gaya kepemimpinan Westerling yang bijaksana namun saat keadaan kian memanas sifat asli Westerling semakin hari semakin terpampang nyata kedatangannya ke Indonesia menjadi salah kaprah dan berbeda dengan tujuan awal dan inilah yang menjadi latar belakang film yang berjudul DOS sebelum kita lanjut gue mau ngingetin nih jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek dan hantamkan loncengnya oke sobat misbar langsung aja kita kupas secara tuntas dan kita bahas dengan gaya bebas film yang satu ini film dibuka dengan berlabuhnya sebuah kapal yang mengangkut para serdadu muda Belanda di sebuah pelabuhan adalah Johan de Vries yang sedang berjalan menuju pos pengaturan militer yang kemudian diikuti oleh seseorang yang bernama Matthias Cohen hingga timbalah giliran Johan untuk mengambil seragam dan senjata serta memberikan identitasnya kepada seorang petugas yang dimana ia pun akhirnya dikirim ke Semarang dan bergabung dengan divisi B kemudian mereka pun dikumpulkan di sebuah ruangan untuk menerima briefing sekaligus propaganda internal dari seorang mayor bernama Penders yang menjelaskan bahwa negeri Indonesia kini dalam situasi kacau balau pada keesokan harinya mereka pun pergi menuju Semarang dengan menggunakan truk yang melintasi panorama alam bumi Pertiwi dengan segala kearifan lokalnya hingga sampailah mereka di kota yang mereka tuju yang kemudian disambut oleh seorang prajurit dan kemudian memberikan wejangan yang harus dipatuhi salah satunya adalah jangan pernah percaya pada penduduk lokal yang dengan seenak congornya menyebut kita dengan nama monyet coklat kemudian datanglah pemimpin camp yang bernama Komandan Mulder yang dengan tegas menjelaskan peraturan dan jadwal yang harus dipatuhi oleh para prajurit karena besok Johan dan timnya akan langsung dikirim untuk berpatroli dalam tiga grup yang berbeda sebuah patroli penting untuk memberikan keyakinan pada penduduk lokal bahwa kehadiran mereka adalah untuk mengembalikan ketentraman sekaligus memberikan perlindungan pada keesokan harinya patroli perdana mereka pun mulai dilaksanakan pada saat sedang melintasi persawahan Johan bertemu dengan seorang petani dan kemudian menanyakan lalu mencoba mengorek informasi tentang keberadaan orang-orang yang dianggap mencurigakan karena tidak mendapatkan informasi apapun mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di sebuah perkampungan yang kemudian disambut oleh seorang pria paruhbaya yang mencoba untuk menutupi dan mengatakan bahwa di desa ini tidak ada pemberontak yang mereka anggap teroris kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan lalu pergi menuju perkebunan yang diolah oleh Belanda yang dimana salah satu penjaga perkebunan itu mengatakan bahwa ia telah menjaga tempat ini selama 3 bulan lamanya lalu mereka pun diajak untuk memasuki dan bermalam di sebuah rumah peninggalan warga lokal pada masa lalu yang dimana rumah itu dipenuhi dengan senjata peninggalan para tentara Jepang pada keesokan paginya saat kabut masih menyelimuti bumi pertiwi Yohan dan kawan-kawan dikejutkan oleh suara teriakan bocah dari halaman luar yang mengatakan bahwa gerombolan orang yang mereka cari datang ke desanya tadi malam dan kemudian pemandangan mengerikan pun langsung membuat Yohan tersadar bahwa perang yang dilaluinya ini benar-benar brutal selang beberapa hari kemudian saat para prajurit muda ini tiba di sebuah pasar Yohan melihat seorang warga yang sedang dihakimi oleh beberapa tentara Jepang ia pun kemudian menghampiri dan mencoba untuk melerai dan kemudian datanglah seorang perwira nanggaga perkasa yang bernama Raymond Westerling yang tanpa banyak basa-basi langsung menampol salah satu tentara Jepang tersebut dan disinilah kekaguman Yohan mulai terpatri dalam relung sanubari akan sosok kalismatik yang kerap dipanggil si Turki ini nama Westerling pun kini jadi perbincangan hangat di kalangan para serdadu-serdadu muda ini pada suatu hari suatu malam Yohan dan teman-temannya menghabiskan waktu untuk minum dan berkunjung ke pusat-pusat tontonan kebudayaan lokal semakin lama suasana pun semakin panas saat Yohan bertemu dengan seorang mucikari yang mengantarkan sekaligus menyuguhkan berbagai kuliner kelamin yang tentunya memiliki bentuk dan cita rasa yang berbeda dan lalu pandangan Yohan pun tertuju pada seorang wanita cantik yang bernama Gita yang membuat naluri kejantanannya kian menggelorah dan tanpa berpikir lama Yohan pun langsung dibawanya ke sebuah kamar untuk sejenak menikmati lumpia basah yang membuat diri ini resah dan gelisah saat menontonnya pada kesokan harinya Yohan bersama timnya kembali ditugaskan untuk berpatroli di sebuah tempat yang bernama Sawah Klewang namun lagi-lagi mereka tak mendapatkan informasi apapun tentang keberadaan para pejuang yang mereka anggap sebagai teroris dan pemberontak hingga pada suatu ketika saat mereka pun tersesat di sebuah hutan dan memaksa mereka untuk menyeberangi sebuah sungai dan tiba-tiba saja pejuang kita berhasil melumpuhkan salah satu anggota mereka yang bernama Werner yang tewas tertancap timah panas kematian Werner ternyata membuat luka di hati Yohan yang pada saat itu sedang mabuk Ciu di sebuah bar dengan temannya yang bernama Mathias kedahsyatan efek Ciu membuat Mathias meracau tak menentu hingga terjadilah keributan dengan salah satu pengunjung di bar tersebut semua kegilaan yang dipicu oleh Ciu itu membuat Yohan kembali ke lokasi prostitusi untuk menghampiri Gita, wanita favorit yang ternyata memiliki lumpia basah dengan cita rasa yang tak ada duanya selang beberapa hari kemudian terdengar kabar jika penembak Werner berhasil ditangkap hingga membuat para serdadu ini datang berbondong-bondong dan berniat untuk menghajarnya namun sang komandan berhasil melerai kericuhan tersebut dan kemudian membawa pejuang kita pada suatu tempat dan tak lama kemudian datanglah Westerling lalu memasuki ruangan tempat di mana pejuang kita ditawan hingga malam pun tiba suara jerit kesakitan pun terdengar dari dalam ruangan tersebut kemudian Westerling pun keluar dan menghampiri Yohan kemudian meminta kabel dan aki pada dirinya dan tanpa pikir panjang Yohan pun langsung membawa peralatan yang dipinta oleh Westerling yang ternyata peralatan itu digunakan untuk menyiksa pejuang kita pukulan, sayatan, hingga setruman tak mampu membuka suara pejuang gondrong kita yang tangguh ini dan hanya dua kata yang keluar dari mulutnya Indonesia Merdeka hingga pada keesokan harinya datang seorang pria parubaya menuju kem Belanda yang bertajuk macan liar tersebut pria itu pun mengatakan bahwa dirinya tahu di mana tempat persembunyian Laskar gagak hitam yang selama ini bergerilia dan meneror para pasukan Belanda pria itu terpaksa melaporkan para pemberontak karena salah satu putrinya dibawa kabur oleh mereka namun Komandan Mulder tak setuju karena lokasi yang ditunjukkan pria itu sangatlah jauh dari wilayah mereka namun secara diam-diam Yohan mempunyai gagasan dan solusi lain ia pun kemudian membawa pria itu kepada Westerling setelah mendapatkan informasi tentang lokasi persembunyian Laskar gagak hitam Westerling meminta Yohan untuk ikut mengintai lokasi keberadaan para komplotan tersebut hingga pada suatu malam secara perlahan dan hati-hati Yohan pun keluar dari kem untuk COD-an dengan Westerling namun betapa terkejutnya Yohan ketika mengetahui salah satu tim Westerling adalah orang yang pernah terlibat baku-pukul dengan dirinya di suatu bar misi siluman di tengah malam buta pun dilalui dengan menembus hutan yang hanya ditemani sinar rembulan dan nyanyian para serangga yang saling bertautan dan tanpa terasa sampailah mereka di suatu tempat dan kemudian Westerling pun beraksi sendirian mengendap-endap tanpa suara ia berhasil membunuh satu persatu orang yang ada di dalam rumah itu dan misi itu pun sukses dan berhasil membawa para wanita yang dijadikan Sandra setelah misi tersebut hubungan Yohan semakin dekat dengan Westerling menerima segala pandangan dan idealismenya mengenai peperangan dan hingga pada suatu hari Yohan dan Matthias mendapatkan tugas untuk mengantar dan melepaskan pejuang kita karena adanya satu kesepakatan tertentu namun karena sudah terlalu banyak menyerap idealisme Westerling akhirnya Yohan menembak mati pejuang gondrong kita tersebut dan pada suatu ketika Yohan bersama Westerling menemui para pemberontak rupanya Westerling telah membuat kesepakatan dengan mereka Westerling pun kemudian mengatakan bahwa negeri ini sedang dalam kekacauan Jepang dan Inggris telah hengkang dari negeri ini namun organisasi lokal saling tikam menikam dari belakang Laskar satu memusuhi Laskar lainnya belum lagi bentrok antara ras, suku, dan agama namun pada sejatinya rakyat bawah hanya ingin hidup dengan damai dan tentram dan untuk rakyat seperti inilah Westerling hadir di negeri ini dan kemudian ia pun mendapatkan julukan di sisi lain hubungan Yohan dengan Gita semakin hari semakin intim lumpia basah milik janda tropis beranak satu ini ternyata membuat Yohan seolah tak bisa lepas dari genggamannya pada suatu malam Yohan diajak oleh Westerling untuk menghadiri sebuah meeting rahasia yang membahas bahwa salah satu komandan pasukan khusus telah dibunuh beberapa hari yang lalu oleh sebab itu Westerling diminta untuk memimpin pasukan khusus tersebut dan ada satu hal yang membuat Westerling tak bisa menolak tawaran itu bahwasannya ia dibebaskan untuk melakukan apapun karena ini adalah perintah yang datang langsung dari komando paling tinggi pada keesokan harinya Westerling pun membentuk pasukan khusus yang dimana para personilnya ia ambil dari kem macan liar singkat cerita pelatihan pasukan khusus ini pun berakhir dan Westerling mempunyai kendali penuh atas kesatuannya sendiri hingga pada suatu hari Westerling menghadiri suatu pertemuan dengan pejabat tinggi dan kemudian diberikan tugas khusus untuk dirinya Westerling pun kemudian mengatakan pada Yohan untuk segera menyelesaikan semua urusannya di kota ini karena besok ia dan pasukannya akan hengkang dari Jawa dan pergi menuju Sulawesi Selatan kemudian Yohan pun pergi untuk menemui pujaan hatinya namun bukan lumpia basah yang ia dapatkan melainkan dengan penuh rasa kekecewaan yang berkecamuk dalam dada ia pun akhirnya memutuskan untuk melupakan semua kenangan serta goyangan lumpia basah yang dulu pernah singgah singkat cerita tibalah mereka di Sulawesi Selatan dan misi pertamanya adalah mengobrak abrik sebuah perkampungan yang dimana Westerling telah mendapatkan serta membacakan nama-nama yang ditengarai sebagai pemberontak dan tanpa pikir panjang Westerling menembak satu persatu warga hingga membuat Yohan sempat terhentak hari demi hari desa demi desa yang ada hanyalah pembantayan demi pembantayan jerit tangis ketakutan warga pun tak bisa terelakkan hingga pada suatu hari sempat terjadi insiden oleh seorang warga yang bernama Kacau Numang yang merasa dirinya telah dijebak karena ia hanyalah rakyat biasa yang tak pernah terlibat dan ikut dalam perjuangan tapi Westerling tak mau ambil pusing atas insiden tersebut namun tiba-tiba saja Yohan menghalangi korban yang akan dieksekusi lantas mengatakan bahwa introgasi serta observasi secara mendalam perlu dilakukan untuk menentukan kesalahan apa saja yang telah para warga lakukan namun tiba-tiba saja Yohan ditampol oleh salah satu rekannya hal itu tentu membuat Yohan mendapatkan hukuman dan dipertanyakan alasan serta motif dirinya yang berani menghambat proses yang sedang dilakukan merasa dirinya dihianati oleh Yohan Westerling pun kemudian melepaskan lalu meminta Yohan untuk berlari menuju pantai namun ia takkan sendirian ia akan dikejar oleh tiga orang steamnya yang akan membunuhnya dan tanpa pikir panjang Yohan pun berlari menembus batas hutan bak jaguar pau dalam film epokalips adegan kejar-kejaran pun tak bisa terhindarkan siasat demi siasat ia lakukan untuk menyelamatkan nyawanya hingga satu persatu orang pun tewas terhempas tuntas tanpa bekas hingga garis pantai pun sudah nampak terlihat jelas namun semua ini ternyata hanyalah jebakan Westerling semata merasa muak dengan apa yang telah terjadi Yohan pun berlalu begitu saja menuju kapal yang telah disiapkan dan kemudian Westerling Westerling memang benar-benar berniat untuk mengerjai Yohan dan mengatakan untuk terus menekan luka tembaknya agar bisa bertahan hidup dan kemudian Sin pun maju bertahun-tahun menuju kehidupan Yohan di Belanda yang pada saat itu sudah terlihat lebih tua yang dimana pada saat itu ia bekerja di sebuah pabrik chat hingga pada suatu hari Yohan mulai melacak keberadaan teman-temannya di pasukan khusus dulu dan sampailah ia di sebuah pagelaran drama yang dimana saat itu ternyata Raymond Westerling sedang berperan sebagai tokoh utamanya sedangkan teman-temannya berada di kursi paling depan menikmati semua hiburan yang ada di pagelaran itu dan sesaat kemudian sebuah tembakan yang tak begitu fatal untuk membalas kelakuan Westerling pada Yohan di masa lalu dan yang terjadi selanjutnya adalah Raymond Westerling sebagai pelaku utama dalam Challenge of Terror menyebut angka 600 orang namun penyelidikan Angkatan Darat Republik Indonesia menyebut angka 1700 orang namun angka itu tidak semuanya korban keganasan Westerling begitu yang tercatat dalam autobiografi Alex Kawilarang untuk Sang Merah Putih angka 40 ribu korban jiwa adalah angka yang paling terkenal menurut sejarawan Natsir Said angka itu muncul dari tokoh Sulawesi yang bernama Kahar Muzakar Kahar yang pada saat itu sedang berjuang di Jawa sebagai TNI begitu emosional hingga keluarlah angka 40 ribu korban jiwa yang kini menjadi angka paling fenomenal oke sobat bisbar gak terasa ya kita udah ada di penghujung acara akhir kata gua Gary beserta kru yang lagi-lagi gak ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa sub indo by broth3rmax selamat menikmati terima kasih